Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan hadis tentang niatnya Dari Abu Yazid Yaitu Ma'an bin Yazid bin Akhlas Radhiallahu anhu Ia, ayahnya dan neneknya termasuk golongan sahabat Ia berkata Ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk Bersedekah lalu Dinar-dinar itu ia letakkan Di sisi seseorang Di dalam masjid Aku datang Untuk mengambilnya Kemudian aku menemui ayahku Dengan membawa dinar-dinar tadi Ayah berkata Demi Allah Bukan engkau yang ku kehendaki Selanjutnya hal itu Aku adukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Lalu beliau bersabda Laka ma'na wa'ita Ya Yazid Walaka ma'akhafta Ya Ma'an Rahu Bukhari Artinya bagimu apa yang engkau niatkan Ya Yazid Sedangkan bagimu Adalah apa yang engkau ambil Ya Ma'an Hadis Riwayat Bukhari Penjelasan kata dari hadis tadi Sohabi yuna Artinya sahabat Yaitu orang-orang yang Pernah berjumpa Dengan Nabi Ketika beliau masih hidup Beriman Kepada Kepada Nabi Walaupun sejenak dan meninggal Dalam keadaan Beriman Itu yang disebut sahabat Yaitu orang-orang yang pernah Bertemu langsung dengan Nabi Satu Kedua kemudian beriman Meskipun sebentar Dan meninggal tetap dalam Keadaan beriman Inilah definisi sahabat Secara umum Ada pun definisi Menurut ulama usul Fikih adalah Seorang mu'min Ya Sohabat Sahabat adalah seorang mu'min Yang pernah mendampingi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bila waktu Yang lama Sehingga kata Sohib Atau sahabat Pantes Disandangkan Kepadanya Sedangkan arti Manawaitalakah Bagimu Apa yang kamu Niatkan Maksudnya Pahalanya Karena ia Berniat Bersedekah Untuk orang yang Membutuhkan Sedangkan anaknya Memang orang yang Membutuhkannya Tapi ia Tidak meniatkan Untuknya Lakama Akhata Bagimu Apa yang Kamu Ambil Maksudnya Kamu Boleh memiliki Apa yang Kau Ambil Karena Kau Mengambilnya Dengan Cara Yang Benar Mutiara Hadis Dari hadis Yang kelima Tadi Sedekah Boleh Diberikan Kepada Anak Cucu Atau Keturunan Sedangkan Zakat Tidak Boleh Diberikan Kepada Anak Cucu Maupun Orang Tua Menyalurkan Sedekah Yang kedua Boleh Diwakilkan Kepada Pihak Lain Tiga Tidak Tidak Berdosa Pertentangan Seseorang Seorang Anak Kepada Bapaknya Dalam Rangka Mencari Kebenaran Empat Orang Yang Bersedekah Akan Mendapatkan Pahala Bila Benar Niatnya Baik Sedekahnya Sedekahnya Itu Diterima Oleh Orang Yang Berhak Ataupun Diterima Oleh Yang Tidak Berhak Diterima 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 Diterima